Tomat, sayuran yang satu ini sangat kaya manfaat. Bagaimana jika tomat tumbuh di rumah Anda dan bias di petik kapan saja? Tentu sangat menyenangkan. Semua orang suka menanam tomat di kebun musim panas mereka. Tapi tomat hidroponik lebih mengasihkan Anda dapat menikmati tomat ini sepanjang tahun. Tomat sangat bergizi, berwarna merah segar, dan rasa nikmat sebagai pelengkap makan Anda. Kandungan tomat memiliki vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan jeruk. Berdasarkan pada penelitian diketahui bahwa tanaman tomat yang berwarna merah sarat akan kandungan vitamin C dan vitamina. Semakin matang buah tomat, kandungan vitaminnya pun semakin banyak. Tomat tidak hanya kaya akan vitamin A dan vitamin C saja. Ternyata buah tomat juga mengandung likopene, yaitu semacam antioksidan yang sangat berguna untuk menghancurkan radikal bebas akibat polusi. Kendaraan asap rokok dan zat berbahaya lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Likopene juga diketahui berperan aktif dalam mencegah rusaknya sel yang bisa mengakibatkan kanker, seperti kanker prostat, kanker mulut rahim, dan sebagainya. Namun tidak hanya itu saja, pernah melihat gel di luar biji tomat kan? Nah, ternyata gel tersebut berkasiat mencegah pembekuan darah yang bisa menyebabkan sakit. Jantung dan struk luar biasa bukan? Tidak hanya daging buahnya saja, ternyata bijinya pun berkasiat. Kondisi yang tepat untuk tumbuh tomat Menanam tanaman hidroponik tomat relatif mudah dan murah Faktor yang paling utama adalah kemauan untuk belajar dan mencoba Sebelum Anda mencoba, Anda perlu tahu apa saja media yang perlu dipersiapkan untuk menunjang Keberhasilan Anda dalam menanam secara hidroponik Syarat Media Tanaman Hidroponik Media tanaman hidroponik yang ideal untuk tanaman hidroponik harus memenuhi persyaratan sebagai Berikut 1. Bersifat poros atau mudah membuang air yang berlebihan 2. Berstruktur gembur, subur, dan dapat menyimpan air yang cukup untuk pertumbuhan tanaman 3. Tidak mengandung garam laut atau kadar salinitas rendah 4. Keasaman tanah netral hingga alkalis, yakni pada P6-7 5. Tidak mengandung organisme penyebab hama dan penyakit 6. Mengandung bahan kapur atau kaya unsur kalsium Media tanaman hidroponik bermacam-macam Beberapa yang dapat digunakan antara lain arang sekam, pasir, zeolin, rock wall, gambut peatmos, dan serbuk sabut kelapa Persyaratan terpenting untuk media tanaman hidroponik harus ringan dan porus sehingga mampu Melarutkan nutrisi hidroponik dengan baik Tiap media mempunyai bobot dan porositas yang berbeda Oleh karena itu, dalam memilih media tanaman hidroponik sebaiknya dicari yang paling ringan dan Yang mempunyai porositas baik Pemilihan benih tomat Langkah pertama menanam tanaman hidroponik tomat adalah pemilihan benih Pilihlah benih tomat yang baik Ada baiknya membeli benih dalam kemasan utuh di toko pertanian Atau via internet Sebaiknya pilihlah benih tomat bibit unggul karena sudah teruji Berkualitas baik dan lebih tahan hama penyakit tanaman Penyemayan Untuk semai benih atau biji tomat Beberapa hari, jika sudah berkecambah pindahkan di tempat yang terkena sinar matahari agar Tidak utilah, jika sudah memiliki 4-6 daun sejati tanaman hidroponik tomat siap dipindahkan Ketempat yang lebih besar Tanaman hidroponik tomat dipindah ke pot atau botol plastik Pindahkan bibit tomat ke pot atau botol plastik dengan tujuan agar bibit tepat berkembang Lebih cepat perhatikan akar tanaman jangan sampai terendam seluruhnya Berikan jarak antara akar dan air nutrisi agar akar dapat oksigen Nutrisi dan pembesaran tomat hidroponik Untuk pembesaran tomat hidroponik bisa dilakukan berbagai macam Cara yang cukup sederhana dan tidak merepotkan adalah dengan menggunakan metode hidroponik Sistem WIC Silahkan cek gambar di bawah ini Buatlah wadah yang menyesuaikan dengan sistem WIC Gunakan tambahan hidroton atau krikil pada media tanaman untuk membantu menopang tanaman Hidroponik tomat Jika tanaman sudah bertambah besar dan tinggi gunakan seluruh yang membantu Tanaman tegak berdiri Gunakan nutrisi hidroponik khusus untuk tomat hidroponik Karena kandungan nutrisinya sudah disesuaikan Cara penggunaan nutrisi hidroponik tomat Temp tomat dapat bertahan di 55-85 derajat Dengan RH kelembaban dari 40-50% Mereka dapat bertahan pada temperatur tinggi Tapi suhu lebih dari 90 derajat dapat merusak mereka Dan mereka akan mati jika terkena embun beku Menanam dengan cara hidroponik tidaklah sesulit dan semahal yang Anda bayangkan Modal utama yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk mencoba Kali ini kita akan belajar menanam tomat dengan memanfaatkan botol-botol plastik bekas Pilihlah bibit ke tomat yang baik Sekedar saran Belilah bibit di toko pertanian Pilihlah bibit unggul Hasilnya akan lebih memuaskan Semailah benih tomat tadi Gunakan kokopit sebagai media semai Rawatlah dengan baik hingga berumur Tanda kurang lebih 21-28 hari Bibit siap dipindah tanam Hati-hati dalam memindahkan bibit yang siap tanam Usahakan agar akarnya jangan sampai rusak atau putus Rendam terlebih dulu bibit tadi ke dalam air Goyang-goyangkan hingga kokopitnya terlepas dalam air Gunakan busa untuk menjepit tanaman tomat dan masukkan akarnya ke dalam netpot dan dimasukkan Kedalam pipa NFT hidroponik Posisi akar jangan sampai terendam seluruhnya Berikan sedikit jarak dengan air nutrisi agar akar dapat bernafas Untuk menghindari tumbuhnya lumut di dalam nutrisi Usahakan jangan ada sinar matahari masuk ke dalam pipa Lakukan pengecekan nutrisi secara berkala, kepekatan dan kadar pet Sesuaikan dengan kebutuhan tanaman Agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik Tempatkan tanaman tomat tersebut di tempat yang terkena sinar matahari langsung Setelah 35-40 has tanaman tomat sudah mulai muncul bakal bunga Pasanglah tali sebagai bantuan tanaman tomat untuk tetap berdiri tegak Dalam beberapa hari bunga akan berubah menjadi buah Lakukan perawatan dengan baik Pada masa berbuah tanaman membutuhkan nutrisi yang banyak Sehingga nutrisi di dalam talang akan cepat berkurang dan habis Tambahkan atau gantilah nutrisi dengan nutrisi yang baru atau kres Demikian informasi tentang cara menanam tomat hidroponik sederhana Yang penting dalam hal ini, Anda perlu terus mencoba dan jangan bosan belajar tentang hidroponik Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video tentang kesehatan dan kecantikan Terima kasih Sub indo by broth3rmax